Di Nas Kroasia menyingkirkan Brazil di fase perempat final Piala Dunia 2022, supporter Argentina berharap Lionel Messi CS melaju ke semifinal. Pria yang akrab di Sapa Emiliano itu membawa topi yang berwajah Messi dan sangat senang Brazil kalah di perempat final, ya aku sangat senang Brazil kalah, kita tahu Argentina lebih baik dari Belanda. Jadi aku harap Argentina melaju ke semifinal dan bertemu Kroasia, ujarnya. Kita berbicara Inggris? Ya. Aku jurnal dari Indonesia. Oke. Oke, bolehkah kamu beritahu saya tentang ini? Ini adalah pembuatan Messi yang akan mencoba. Saya berbicara ini untuk terakhir World Cup di Rusia dan ini adalah kedua World Cup di sini. Ini adalah hati sebenarnya. Ini hati. Oh, I see, okay. Onde venimos a ver. And Brazil out, how do you think? Ah, Brazil out. Every time a Brazilian guy saw me with this shirt, they sung Messi, ciao, ciao, ciao. I'm waiting to see one Brazilian to say, Brazil, ciao, ciao, ciao. You know? Yeah, yeah, yeah. It's a big rivalry between Argentina and Brazil. And honestly, I would love to see a game against Brazil. So, it would be nice to see Brazil in semifinal. But it's going to be against Croatia if we go through this game. Sorry for my English, we speak Spanish in Argentina, but... For this match already, it's it. I hope we can follow the logics. Argentina is a better team than the Netherlands. Football is not all logics. Sometimes things can happen. Croatia has won Brazil 10 minutes ago. But if everything goes okay, and Messi has a good night. We'll go through until semifinal. Until final for all of you. Good luck for your team. Thank you very much. Jadi, saya jelasin ya, tadi dia tuh seneng banget dari sini kita lolos, karena buat Argentina dan Brazil dan boneka itu topik dan sudah dia bawa sejak piala dunia 2018. Jadi, mudah-mudahan dan menurut dia Brazil Welcome to FIFA World Cup Qatar 2022. Please have your ticket and hire card ready for inspiration. Kita lihat apakah Argentina yang akan menghadapi Juha siaris semifinal. We'll see. Sekarang saya mau masuk sambil bertemu di dalam. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih. Terima kasih.